Intro Hai semua, selamat datang di channel Paca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 4 saham tambah 4 kebara terbaik, siapa juaranya? Semua profit sangat besar Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor favorit di bulan Maret Saham yang berada di sektor ini cenderung menghasilkan kenaikan harga yang luar biasa Ada beberapa yang bakal naik hingga 100% dibandingkan harga beberapa tahun yang lalu Tapi, dari banyaknya saham di industri ini, Mimin memilih 4 saham yang bisa dikatakan punya kualitas terbaik Siapa sajakah mereka? Kita akan membahasnya dari berbagai aspek Akan ada juga kesimpulan tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing saham Untuk itu, nonton hingga selesai ya Namun seperti biasa, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika bisa saham ini Disclaimer on ya Saham pertama, PTBA Saham ini listing di bursa sejak tahun 2002 PTBA punya lembar saham beredar sebanyak 33,78% Di tahun 2021, perusahaan mampu menghasilkan net income sebanyak 7,91 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya, perusahaan mencatat perutumbuhan haba sekitar 232% Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 32% dengan DER 49% Sedangkan untuk valuasi, PTBA punya PER 5,05 kali dengan PBV 1,66 kali Terkait kinerja harga sahamnya, di tahun 2022, perusahaan mencatat kenaikan harga sebanyak 28% Berikut ini beberapa kelebihan PTBA menurut Mimin Satu, punya pelanggan tetap seperti PLN dan PT Indonesia Power, sehingga tidak akan kesulitan menjual produknya Dua, memiliki ROI yang cukup besar dengan rasio DER yang rendah Tiga, valuasi PER masih tergolong rendah Saham kedua, ADRO Saham ini listing di bursa sejak tahun 2008 ADRO punya lembar saham beredar sebanyak 49,91% Di tahun 2021, perusahaan mampu menghasilkan net income sebanyak 933 juta dolar Jika dibanding tahun sebelumnya, perusahaan mencatat pertumbuhan laba sekitar 536% Dari rasio keuangan, saham ini punya ROE 22% dengan DER 75% Sedangkan untuk valuasi, ADRO punya PER 7,17 kali dengan PBV 1,62 kali Terkait kinerja harga sahamnya, di tahun 2022, perusahaan mencatat kenaikan harga sebanyak 32% Setelah melihat temasan tadi, kelebihan ADRO menurut Mimin adalah Mampu mencapai laba terbesar dibandingkan PTBA, ITMG, dan UNTR Sedangkan kelemahan yang dimiliki saham ini adalah punya DER yang paling besar dibandingkan 3 saham yang lain Saham ketiga, ITMG Saham ini listing di bursa sejak tahun 2007 ITMG punya lembar saham beredar sebanyak 31,91% Di tahun 2021, perusahaan mampu menghasilkan net income sebanyak 475 juta dolar Jika dibanding tahun sebelumnya, perusahaan mencatat pertumbuhan laba sekitar 1.105% Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 39% dengan DER 38% Sedangkan untuk valuasi, ITMG punya PER 4,49 kali dengan PBV 1,76 kali Terkait kinerja harga sahamnya, di tahun 2022, perusahaan mencatat kenaikan harga sebanyak 33% Berikut ini beberapa kelebihan TMG menurut Mimin 1. Mampu menghasilkan pertumbuhan laba terbesar dengan presentase 1.105% 2. ITMG punya ROE yang paling besar dibandingkan 3 saham yang lainnya 3. Kinerja harga saham menjadi yang terbaik dengan kenaikan 33% Sedangkan kelembahan yang dimiliki ITMG adalah punya valuasi PBV yang paling tinggi dibandingkan saham lainnya Saham keempat UNTR Saham ini listin di bursa sejak tahun 1989 UNTR punya lembar saham beredar sebanyak 40,20% Di tahun 2021, perusahaan mampu menghasilkan net income sebanyak 10,28 triliun Jika dibanding tahun sebuah perusahaan mencatat pertumbuhan laba sebanyak 71% Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 14% dengan DER 59% Sedangkan untuk valuasi, UNTR punya PER 9,42 kali dengan PBV 1,41 kali Terkait kinerja harga saham, di tahun 2022, perusahaan mencatat kenaikan harga sebanyak 17% Setelah melihat permasan tadi, kelebihan UNTR menurut Mimin adalah punya valuasi PBV terendah dibandingkan ITMG, ADRO, dan PTBA Sedangkan kelemahan yang dimiliki saham ini adalah 1. Pertumbuhan labanya paling kecil 2. Memiliki ROE yang paling kecil 3. Kinerja kenaikan harga sahamnya paling rendah Setelah melihat video tadi, pertanyaannya, saham mana yang terbaik? Itu semua tergantung kepada kamu yang mau melihat dari sisi yang mana Apakah pencapaian laba, apakah kenaikan harga saham, apakah valuasi, atau yang lain Yang jelas, Mimin sudah bantu kamu membandingkan 4 saham yang tadi Selanjutnya, kamu sendiri yang menentukan pilihannya ya Oh iya, selalu ingat bahwa saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya Tidak ada jaminan pasti profit jika membeli saham itu Disclaimer on, tetap berlaku ya Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik money management Dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi Silahkan chat via ke nomor yang terkena di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!